Halo Sobat Project, ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini dan hari ini coba kita akan menginformasikan sedikit masalah yang sebenarnya penting gak penting ya, tapi cukup penting mungkin bagi pemula ini di depan saya ada iPhone 8 lagi yang barusan masuk dan ini kemarin, bukan kemarin ya, baru saja selesai 5 menit yang lalu itu ganti LCD dan berapakah harga LCD nya? ya, perlu Sobat Project ketahui bahwa sebenarnya LCD untuk iPhone 8 ini bermacam-macam ya mulai dari yang original, mulai dengan yang grade A, dan mulai yang jelek sekalipun, itu ada dan yang perlu Sobat Project ketahui, sekali lagi, kebanyakan yang beredar di Indonesia ini sebenarnya untuk LCD ini tidak ada yang ori, jadi semua spare part yang beredar di Indonesia ini yang katanya original, ini faktanya sebenarnya tidak ada yang original bahkan di toko online sekalipun ya, kecuali di tempat-tempat tertentu dan itu harganya cukup lumayan yaitu yang originalnya, itu kalau Anda ganti khususnya di iBook nya, yaitu distributor resminya iPhone, maka Anda akan kena sekitar 2.500.000an itu untuk LCD aja ya, untuk LCD aja 2.500.000an kalau LCD untuk iPhone 8mu bermasalah tapi kebanyakan, kebanyakan nih, para user para user ini nggak bakalan mau untuk mengganti LCD iPhone 8 dengan harga 2.500.000an dan pasti akan mencari alternatif lain yaitu menggunakan LCD yang kebanyakan grade A dan masalah nanti grade A itu dibilang original itu ya terserahlah, tergantung sama teknisinya lah dia mau jujur atau tidak karena teknisi di Indonesia khususnya atau di seluruh dunia lah sebenarnya banyak teknisi jujur tapi yang oknum-oknum ya pasti ada lah tapi ya itu urusan mereka lah tapi yang jelas sebenarnya yang kebanyakan dan rata-rata dijual di online itu sebenarnya harganya di kisaran kurang dari 200.000 ya antara 175.000an lah itu untuk LCD tapi setelah sampai ke tukang servis itu biasanya harganya akan bunyi 1 juta untuk pergantian LCD iPhone 8 ini loh kenapa kok ngambil untungnya sampai 800 ribu ya satu mungkin banyak faktor faktor yang pertama adalah seorang tukang servis khususnya smartphone atau HP atau iPhone ini memiliki risiko yang cukup besar risikonya apa? kadang-kadang ya kadang-kadang nih dan itu bukan sekali dua kali bahkan terjadi juga sama saya HP belum diapa-apain baru diganti LCD ternyata fingerprintnya gak bisa itu pernah pernah juga terus HP baru dilepas baterainya ternyata HPnya langsung mati loh kok bisa? ya bisa juga itu sekali lagi risiko ya karena iPhone ini penuh dengan tanda tanya dan penuh dengan misteri jadi kalau sudah seperti itu misalnya kecelakaan kerja atau HPnya itu tiba-tiba mati saat penggantian LCD tentunya kan pihak service atau tukang servisnya akan mengganti unit yang sama dengan gigabyte yang sama dan itu harganya kalau belum pernah di service apalagi itu usernya itu sedikit cerewet atau padahal HPnya diare farbis dan minta yang baru makanya tukang servis akan keluar duit di atas 5 juta itu adalah risiko-risikonya jadi bagi teman-teman sebenarnya sih gak mahal juga yang mahal atau tidaknya itu sebenarnya tergantung kantong Anda biasanya yang bilang loh kok mahal itu biasanya ya wajar lah kenapa? mungkin gajinya pas-pasan ya gajinya 1 bulan 2 juta ya gimana ganti LCD 1 juta dibilang gak mahal tapi kalau bergaji 1 bulan 20 juta ganti LCD 1 juta ya gak mahal sebenarnya jadi mahal atau tidak mahal itu sebenarnya tergantung persepsi tergantung persepsi punya uang atau tidak cuma itu aja berapa gajinya cuma itu aja dan itu sangat wajar kenapa harus 1 juta di samping faktor yang saya sebutkan tadi tentunya kan di Indonesia ini pajaknya tinggi bos loh pajak apa ya memang kalau misalnya kita buka konter sewa ruko habis itu kita pasang baliho itu kita gak dicekik sama pajak ya itu kewajiban kita tapi kadang-kadang juga ngawur pajaknya tapi ya itu no problem gak perlu kita permasalahkan lah itu pajak yang pertama pajak yang kedua kadang-kadang pungutan pungutan apa ya pungutan pungutan yang kadang-kadang gak jelas sebenarnya tapi kalau tidak kita kasih kadang-kadang usaha kita terancam juga itu faktor yang lainnya dan faktor iknya sangat banyak sekali ada karyawan mungkin ada sesuatu yang lain tentunya banyak-banyak sekali faktor sehingga harganya bisa sampai 1 juta itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan dan informasi ini sebenarnya saya tujukan untuk teman-teman ya yang mungkin merasa merasa keberatan dengan harga 1 juta itu ya anda eksperimen saja eksperimen dengan iPhone 8 anda kalau memang anda bisa ganti LCD maka anda ganti sendiri ya di online banyak sekali berapa harganya kalau anda pinter kalau anda tahu reputasi tokonya silakan aja tawar-menawar disana dan ini saya sudah langganan dan saya juga beli online kebetulan karena tahun baru ini kan banyak toko tutup dan itu hanya 175 ribu terus jualnya berapa? ya 1 juta ya memang seperti itu dan harus seperti itu supaya kelangsungan kita karena di belakang kita juga ada karyawan ada segala macam jadi kalau karyawan itu ada misalnya punya karyawan 5 dan masing-masing punya 2 anak belum lagi sama istrinya sudah berapa orang kalau 5 orang itu artinya adalah 20 orang yang kita suapin tiap bulan atau 20 orang yang tergantung ke makannya ke kita jadi kalau kita tidak pinter-pinter ngatur manajemen tentunya di samping usaha kita juga terancam bangkrut kita juga akan membuat karyawan kita bersama keluarga kita yang 20 orang itu tadi tidak makan juga kalau mereka mungkin cerdas dan punya sedikit inisiatif untuk buka lagi tapi kalau mereka tipenya orang vakum kan kasihan juga jadi itu saja bagi teman-teman yang mungkin bagi pemakai iPhone 8 yang keberatan dengan harga yang kami tawarkan 1 juta untuk pergantian harga LCD iPhone 8 ini ya silahkan Anda ganti sendiri modalnya cuma 175 ribu ongkos kirim 20 ribu di online berarti kurang dari 200 ribu dan Anda ganti sendiri cara gantinya gimana di video-video saya sudah banyak sekali tutorial untuk penggantian iPhone LCD iPhone 8 ini silahkan dibuka satu-satu tidak perlu saya sekarang ini tidak perlu saya ajari sekarang ini karena di video-video saya juga sudah cukup banyak jadi itu saja sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba bereksperimen dengan mengganti LCD sendiri khususnya yang mempunyai iPhone 8 silahkan dan mungkin ada pertanyaan ya silahkan coret-coret aja di kolom komentar nanti sebisa mungkin akan kita jawab ya dan bagi teman-teman youtuber pemula di tahun 2021 ini semoga Anda makin sukses dan jangan patah semangat oke itu saja info yang bisa kita berikan pada hari ini semoga bermanfaat dan kalau memang ada ilmu baru yang Anda dapatkan di hari ini silahkan komen like share di sosial media Anda dan kalau Anda tidak keberatan ya silahkan di subscribe oke sekian saja wabila itofiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk Anda terima kasih